Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, welcome back to my channel Di video kali ini, aku bakalan kasih tutorial ke kalian gimana caranya menggunakan voucher gratis ongkir di Shopee Nah, ini juga buat kalian yang mengalami kesusahan misalkan kalian udah punya voucher banyak kemudian check out, tapi gak bisa dipake vouchernya Nah, simak video ini sampe selesai ya tapi sebelum lanjut ke tutorialnya buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya Oke teman-teman, kalian langsung aja buka aplikasi Shopee-nya Nah, disini kalian silahkan klik yang fitur gratis ongkir dan voucher kalian klik aja bagian ini Kemudian kalian bisa gulir ke bawah Nah, disini kalian bisa pantengin ya teman-teman kalau misalkan ada voucher yang belum kalian claim bisa kalian claim terlebih dahulu Oke, kalian langsung aja balik lagi ke beranda kemudian klik icon saya Nah, disini kalian gulir ke bawah ya teman-teman Setelah itu kalian klik yang voucher saya disini kalian lihat Nah, disini akan ditampilkan semua voucher yang kalian punya Baik itu voucher gratis ongkir di Shopee voucher toko, voucher pulsa, dan lain sebagainya itu akan ditampilkan disini ya teman-teman Oke, langsung aja kita klik yang voucher Shopee Nah, jadi disini ada voucher cashback maupun gratis ongkir ya teman-teman Nah, setiap voucher itu pasti mempunyai syarat dan ketentuannya masing-masing Silahkan kalian bisa baca SK-nya disini Jadi voucher yang kalian punya itu kalian baca SK-nya Nah, disini aku contohin salah satunya aja ya teman-teman Nah, misalkan voucher ini ya teman-teman Jadi ini masa berlakunya dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021 pukul 23.59 Untuk platformnya ada di Android maupun iOS ya teman-teman Untuk produknya produk dari toko gratis ongkir ekstra Nah, jadi ketika kalian nanti check out kemudian toko itu tidak berlabel gratis ongkir ekstra maka voucher ini nggak bisa digunakan di toko tersebut ya teman-teman Kemudian untuk metode pembayarannya adalah Shopee Pay dan Shopee Pay Letter Jadi ketika nanti kalian check out kok bayarnya transfer bank bayar di Alfamart Indomart ataupun COD itu tidak akan bisa digunakan vouchernya Kalian juga bisa baca selengkapnya disini untuk syarat dan ketentuan dari voucher tersebut Jadi untuk voucher-voucher yang lain bisa kalian baca dulu syarat dan ketentuannya Nah, untuk cara menggunakannya kalian bisa lihat dulu disini teman-teman Voucher-voucher yang aku punya syarat dan ketentuannya adalah metode pembayaran Shopee Pay atau Shopee Pay Letter Jadi selain dengan metode pembayaran itu voucher-voucher yang aku punya ini tidak akan bisa digunakan ya teman-teman baik itu cashback maupun gratis ongkirnya Oke, disini aku contohin cara menggunakan voucher yang benar kita exit aja kemudian kita balik ke beranda Nah, disini saldo Shopee Pay aku cuma 100 rupiah ya teman-teman Oke teman-teman, kalian bisa langsung aja cari produknya Nah, disini untuk mempersingkat waktu aku udah punya beberapa produk yang udah aku taruh di trolley dan inget ya syarat dan ketentuan voucher yang kalian punya itu berlaku di toko yang seperti apa Nah, disini kita langsung aja klik icon trolley Silahkan kalian checklist aja produk yang mau kalian beli ya teman-teman Disini kita checklist Kemudian kita klik voucher Kita klik voucher Shopee Nah, disini ada beberapa voucher yang bisa digunakan ya teman-teman Tuh, kalian bisa lihat Bisa digunakan disini Kita klik Kemudian kita klik lagi Nah, disini ada voucher cashback yang bisa aku gunakan Kita klik Kita langsung klik aja Oke Kemudian kita klik check out Silahkan masukkan alamat pengirimannya teman-teman Disini kalian bisa atur juga opsi pengirimannya Kita klik konfirmasi Nah, kalian bisa lihat disini Untuk voucher Shopee disini tidak bisa digunakan Karena metode pembayarannya yang tidak sesuai Nah, untuk voucher yang aku punya ini adalah Metode pembayaran Shopee Pay Sedangkan disini Saldo Shopee Pay aku tadi Cuma 100 rupiah teman-teman Jadi, solusinya Kalian harus top up dulu Atau isi saldo Shopee Pay-nya ya teman-teman Nah, disini aku mau top up Shopee Pay-nya Jadi, untuk top up kalian jangan Top up yang total pembayaran ini ya teman-teman Ya, ini kan ada ongkirnya Kalian cukup top up Kita exit Nah, untuk subtotal yang sebelum kita klik check out Nah, ini kalian bisa langsung top up Sejumlah yang subtotal ini ya teman-teman 120 ribu Nah, disini saldo Shopee Pay aku Cuma 100 rupiah Oke, langsung aja aku top up dulu ya teman-teman Kita tunggu Nah, ini udah masuk ya teman-teman Top up-nya 120 ribu Oke, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya Kita checklist lagi ulang Kemudian kita klik Voucher Shopee Nah, kita disini pilih aja Voucher yang mau kita gunakan Kemudian kita klik ok Setelah itu kita klik check out Setelah itu silahkan atur alamat pengirimannya ya teman-teman Kemudian disini kalian bisa lihat opsi pengiriman Pilih pengiriman yang setiap saat Kemudian konfirmasi Nah, disini sudah berhasil ya teman-teman Dari ongkir yang 9 ribu jadi 0 rupiah Langsung otomatis metode pembayarannya adalah Shopee Pay ya teman-teman Kalian juga bisa lihat disini untuk subtotal produknya Rinciannya Disini juga aku mendapatkan cashback 1200 koin Jika kalian dropshipper Kalian bisa langsung aja klik yang dropshipper Kemudian kalian klik buat pesanan Oke, kemudian kalian konfirmasi aja pembayarannya Nah, disini aku pakai sidik jari Kita klik Maka pembayaran telah berhasil ya teman-teman Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa aku share ke kalian Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe See you next video, bye-bye